BKPSIS BKPSIS Rizky Rido, Elkan Bagot, dan Alfeandra Dewangga. Di antara lima pemain tersebut, hanya satu nama yang bermain penuh selama 180 menit, yaitu Beck Kidal Alfeandra Dewangga. Alfeandra Dewangga bermain 90 menit sebagai back tengah saat menghadapi Kamboja. Lalu memerankan tugas dobel sebagai back tengah dan gelandang bertahan pada laga kontra Laos. Pemain yang akrab di Sapa Dewa itu tampak memenangi hati Sintai Yong sejak tampil bagus di kualifikasi Piala Asia U23 versus Australia Oktober lalu. Saat itu, Dewa bahu-membahu bersama Rizky Rido membendung serangan Australia dengan, hanya, kebobolan 4 gol. Kini di Piala AFF, Dewa terbukti memiliki atribut sama dengan Elkan Bagot, yaitu kaki terkuat kaki kiri. Elkan terpaksa duduk di bangku cadangan pada awal laga untuk memberi tempat bagi Dewa yang terpilih sebagai starter. Kemampuan umpan juga membuat Dewa digeser sebagai gelandang saat Rahmat Irianto ditarik pada babak kedua. Dewa terbukti sanggup melepas asis untuk gol Evan Dimas. Serta mencatat empat tembakan meski tak ada yang tepat sasaran. Wonderkit kelahiran tanggal 28 Juni tahun 2001 itu bisa jadi akan terus dipercaya Sintai Yong dalam duel penentuan melawan Vietnam dan Malaysia. Mengingat Elkan Bagot siap dipasang sebagai back tengah. Alfeandra Dewa nggak bisa jadi akan berperan sebagai gelandang bertahan menggantikan Rahmat Irianto. Terima kasih telah menonton!